Menteri Kesehatan Nafsi Amboy meminta agar terpidana 10 bulan kasus malapraktik yaitu Dr. Dewa Ayu, Dr. Henry Simanjuntak, dan Dr. Henry Siagian diperbolehkan bekerja seperti biasa dan ditangguhkan penahanannya hingga proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung diputus. Yang kami minta adalah selama proses peninjauan kembali ini, agar para dokter tersebut boleh bekerja seperti biasa, kami menjamin bahwa mereka tidak akan melarikan diri oleh karena mereka dibawa pengawasan Direktur Rumah Sakit, Dirut Rumah Sakit Kandau. Proses selanjutnya tentu kita mengharapkan bahwa Mahkamah Agung akan mempercepat usaha peninjauan kembali ini sehingga ada kejelasan. Kalau dikatakan tidak ada regulasi, it's nonsense. Ada regulasi, bahkan regulasi nasional mulai dari undang-undang sampai ke permenkes, sampai kepada regulasi tingkat rumah sakit. Apalagi rumah sakit pendidikan seperti Dr. Kandau, Prof. Kandau, kalau tidak ada standard operational procedures, tidak ada standard pelayanan minimal, itu ya tak masuk akal lah.